Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, puji syukur senantiasa kami ucapkan karena Engkau sungguh baik. Engkau selalu memberi kami berkah yang berkecubkan setiap hari. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian firmamu. Kiranya Tuhan memberi berkat pengertian pada kami sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Bapak. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pada malam ini adalah Kebenaran tentang Dusta. Bacaan di Andresa Karya 1 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 23. Penglihatan-penglihatan, seruan untuk bertobat. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun ke-2 zaman Darius datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakarya bin Bereqya bin Idu bunyinya. Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan. Demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu dimana mereka? Dan para nabi apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah. Mereka serta berkata, Sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita. Demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11 itulah bulan Shebat. Pada tahun yang ke-2 zaman Darius datanglah firman Tuhan kepada nabi Sakarya bin Berekhya bin Idu bunyinya. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan tampak seorang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah, yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, Apakah arti semuanya ini ya Tuhanku? Lalu malekat yang berbicara dengan aku itu menjawab, Aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu mulai berbicara, katanya, Inilah mereka semua yang diutus Tuhan. Untuk menjelajahi bumi. Berbicara lah mereka kepada malekat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu, katanya, Kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicara lah malekat Tuhan itu, katanya, Ya Tuhan semesta alam, Berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah tujuh puluh tahun lamanya? Kau murkai itu? Lalu kepada malekat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malekat yang berbicara dengan aku itu, Serukanlah ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, Yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak empat tanduk. Lalu aku bertanya kepada malekat yang berbicara dengan aku ini. Apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab. Inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku empat tukang besi. Lalu katanya. Orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab. Ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda. Sehingga tak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka. Yakni untuk mengempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda hendak menyerahkannya. Penglihatan ketiga seorang yang memegang tali ukuran. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, Kemana kah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku ke Yerusalem untuk mengukurnya. Untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan. Majulah seorang malaikat lain mendekatinya. Yang diberi perintah. Berlarilah. Katakanlah kepada anak muda yang di sana itu. Demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka. Oleh karenanya banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Orang-orang buangan dipanggil pulang. Ayo, ayo larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin. Aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion. Hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka. Dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersuka rialah. Hai putri Sion. Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu. Dan akan menjadi umatku dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus. Dan dia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan. Sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Penglihatan keempat imam besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu. Tuhan kiranya menghardik engkau. Hai iblis Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, Tarulah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua katanya, Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, Maka engkau akan memerintah rumahku dan mengutus pelataranku. Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah hai imam besar Yosua. Engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yaitu sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kusuarakan kepada Yosua, Satu permata yang bermata tujuh. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon erah. Penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan dua pohon jahitun. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, Apa yang engkau lihat? Jawabku, Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempatnya minyak di bagian atasnya. Kandil itu ada tujuh pelitanya dan ada tujuh coror pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon jahitun ada terukir padanya. Satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicara aku kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini tuanku? Maka berbicara lah malaikat yang berbicara dengan aku itu katanya kepadaku. Tidakkah engkau tahu apa arti semua ini? Jawabku, Tidak tuanku. Maka berbicara lah ia kepadanya. Katanya, Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, Melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak. Bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kami akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, Mereka akan bersuka ria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang tujuh ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicara lah aku kepadanya. Apakah arti kedua pohon jahitun yang di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicara lah aku kepadanya. Apakah arti kedua dahan pohon jahitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, Tidak tuanku. Lalu ia berkata, Inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Penglihatan ke-6 Gulungan Kitab Yang Terbang Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat. Tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, Apa yang engkau lihat? Jawabku, Aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang. Panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, Inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman. Dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu. Demi namaku. Dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya baik kayunya maupun batu-batunya. Tampilah malekat yang berbicara dengan aku itu katanya kepadaku. Cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku. Apa itu? Jawabnya. Yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya. Inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia. Itulah kevasikan. Lalu didorongnya lah perempuan itu kembali ke dalam gantang dan dibantiknya lah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku. Ketanah Siniar untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai maka mereka akan menempatkan diri di sana. di tempat rumah itu didirikan. Penglihatan kedelapan Empat Kereta Aku melayangkan mataku pula maka aku melihat tampak keluar empat kereta dari antara dua gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah Kereta kedua oleh kuda hitam Kereta ketiga oleh kuda putih dan kereta keempat oleh kuda yang belang-belang dan berloreng-loreng. Berbicara aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah artinya semuanya ini tuanku? Berbicara lah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin. Sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara. Yang putih itu keluar ke arah barat. Yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan. Dan yang merah itu keluar. Kelisah untuk pergi hendak menjelajah bumi. Lalu berkatalah ia Pergilah Jelajailah bumi. Maka mereka menjelajai bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku. Lihat Mereka yang keluar ke tanah utara itu Akan menenteramkan rohku di tanah utara. Datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yusya bin Sepaya. Dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang kuangan. Yaitu dari Heldai Tubia Dan Yedaya Semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas. Buatlah makuta dan kenakanlah itu Pada kepala imam besar Yuswa bin Yusadak. Katalah kepadanya Beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya Dan ia akan menerikan baik Tuhan. Dialah yang akan menerikan baik Tuhan. Dan dialah yang akan mendapatkan keagungan. Dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam Dan permufakatan tentang damai Akan ada di antara mereka berdua. Dan makuta itu akan tetap tinggal dalam baik Tuhan Sebagai tanda peringatan akan Heldai Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun baik Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam Yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi Apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan alamu. Ibadah puasa yang baik Pada tahun yang keempat Jaman Raja Darius Datanglah firman Tuhan kepada Zakaria Pada tanggal 4 bulan ke-9 Yaitu bulan Kisli Ada pun penduduk Betel Telah mengutus Sarezer dan Regemele Serta orang-orangnya Untuk melunakkan hati Tuhan Untuk menanyakan kepada para imam Dari rumah Tuhan semesta alam Dan kepada nabi demikian Haruskah kami sekalian menangis Dan berpantang dalam bulan yang ke-5 Seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya Maka datanglah firman Tuhan semesta alam Kepadaku bunyinya Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri Dan kepada para imam Sebab ketika kamu berpuasa Dan meratap dalam bulan yang ke-5 Dan yang ke-7 Selama 70 tahun ini Adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan Dan ketika kamu minum Bukankah kamu makan dan minum Untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan Dengan perantaraan para nabi yang dahulu Ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya Masih didiami orang Dan masih sentosa Dan tanah negeb Dan daerah bukit masih didiami Firman Tuhan datang kepada Sakarya bunyinya Beginilah firman Tuhan semesta alam Laksanakanlah hukum yang benar Dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing Janganlah menindas janda dan anak yatim Orang asing dan orang miskin Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing Tetapi mereka tidak mau menghiraukan Dilintangkannya bahunya untuk melawan Ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman Yang disampaikan Tuhan semesta alam Melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil Demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka Memanggil firman Tuhan semesta alam Oleh sebab itu aku meniupkan mereka Seperti angin badai keantara segala bangsa Yang tidak dikenal mereka Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi Sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu Menjadi tempat yang sunyi sepi Keselamatan bagi Israel Datanglah firman Tuhan semesta alam Bunyinya Beginilah firman Tuhan semesta alam Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar Dan dengan kehangatan amarah yang besar Beginilah firman Tuhan Aku akan kembali ke Sion Dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem Yerusalem akan disebut kota setia Dan gunung Tuhan semesta alam Akan disebut gunung kudus Beginilah firman Tuhan semesta alam Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek Duduk di jalan-jalan Yerusalem Masing-masing memegang tongkat Karena lanjut usianya Dan jalan-jalan kota itu Akan penuh dengan anak laki-laki Dan anak perempuan Yang bermain-main disitu Beginilah firman Tuhan semesta alam Kalau pada waktu itu Sisa-sisa bangsa ini Menganggap hal itu ajaib Apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam Beginilah firman Tuhan semesta alam Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku Dari tempat terbitnya matahari Sampai kepada tempat terbenamnya Dan aku akan merasa mereka pulang Supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem Maka mereka akan menjadi umatku Dan aku akan menjadi Allah mereka Dalam kestiaan dan kebenaran Beginilah firman Tuhan semesta alam Kuatkanlah hatimu Hai orang-orang yang selama ini Telah mendengar firman ini Yang diucapkan para nabi Sejak dasar rumah Tuhan semesta alam Diletakkan untuk menirikan Bait suci itu Sebab sebelum waktu itu Tidak ada rezeki bagi manusia juga Tidak bagi binatang Dan karena musuh tidak ada Keamanan bagi orang yang keluar Dan bagi orang yang masuk Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar Tetapi sekarang aku tidak lagi Seperti waktu dahulu Terhadap sisa-sisa bangsa ini Demikianlah firman Tuhan semesta alam Melainkan aku akan menabur Damai sejahtera Maka pohon anggur akan memberi buahnya Dan akan memberi hasilnya Dan langit akan memberi air embunnya Aku akan memberi semuanya itu Kepada sisa-sisa bangsa ini Sebagai miliknya Dan kalau dahulu kamu telah Menjadi kutub diantara bangsa-bangsa Hai kaum Yehuda Dan kaum Israel Maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu Sehingga kamu menjadi berkat Janganlah takut Kuatkanlah hatimu Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Kalau dahulu aku telah bermaksud Mendatangkan malapetaka kepada kamu Ketika nenek moyangmu membuat aku murka Dan aku tidak menyesal firman Tuhan semesta alam Maka pada waktu itu aku kembali Bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem Dan kepada kaum Yehuda Janganlah takut Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan Berkatalah benar seorang kepada yang lain Dan laksanakanlah hukum yang benar Yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu Seorang terhadap yang lain Dan janganlah mencintai sumpah palsu Sebab semuanya itu kubenci Demikianlah firman Tuhan Datanglah firman Tuhan semesta alam Kepadaku bunyinya Beginilah firman Tuhan semesta alam Waktu puasa dalam bulan yang keempat Dalam bulan yang kelima Dalam bulan yang ketujuh Dan dalam bulan yang kesepuluh Akan menjadi kegirangan dan sukacita Dan menjadi waktu-waktu perayaan Yang mengembirakan bagi kaum Yehuda Maka cintailah benaran dan damai Beginilah firman Tuhan semesta alam Masih akan datang lagi bangsa-bangsa Dan penduduk banyak kota Dan penduduk-penduduk kota Yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain Mengatakan Marilah kita pergi untuk melunakan Melunakan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam Kami pun akan pergi Jadi bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam Di Yerusalem dan melunakan hati Tuhan Beginilah firman Tuhan semesta alam Pada waktu itu Sepuluh orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa Akan memegang kuat-kuat Punka jubah Seseorang Yahudi Dan berkata Kami mau pergi menyertai kamu Sebab telah kami dengar Bahwa Allah menyertai kamu Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kapan terakhir kita berdusta Kapan terakhir kita dibohongi Orang telah berdusta sejak di Taman Eden Berbagai macam situasi dapat menawarkan kesempatan untuk berbohong Seringkali orang berdusta agar orang lain tidak terluka perasaannya Seringkali orang berdusta untuk mendapatkan keuntungan Seringkali orang berdusta untuk menghindari rasa malu Atau agar tidak kehilangan muka Ada orang berdusta untuk mendapatkan kuasa Untuk menyakiti atau untuk membalas dendam Tentunya tidak ada orang yang mau dibohongi Kita merasa kepercayaan kita dinodai Atau kita tidak dihargai Tidak ada hubungan yang bertahan karena ketidakjujuran Kelompok-kelompok tetangga komunitas Bahkan bangsa-bangsa berantakan Bila orang saling tidak percaya Saudara yang dikasih Tuhan Kita bertanggung jawab Atas apa yang kita katakan kepada sesama kita Itulah sebabnya pada masa yang lalu Allah memilih orang-orang tertentu Untuk menjadi juru bicaranya Salah satunya adalah Zakaria Yang mengatakan kepada dunia Bahwa yang Allah kehendaki ialah Kita harus jujur satu sama yang lain Kapankah kita tergoda untuk berdusta? Ketika kita berada dalam situasi seperti itu Tolaklah untuk tidak menipu seseorang Mohonlah kepada Tuhan Agar kita dapat mengatakan kebenaran Bahkan ketika mengatakan kebenaran Itu tidak mudah Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik kami sadar Kejujuran Mahal Seringkali kami Lebih mudah untuk berdusta Kami lebih mudah Untuk berbohong dengan berbagai macam Alasannya Namun malam hari ini kami diingatkan Kejujuran adalah hal yang utama Supaya kami bisa membangun relasi Interaksi Supaya kami hidup dalam persahabatan Kami hidup dalam saling percaya Satu dengan yang lain Oleh karena itu Tuhan Ketika kami boleh melepas lelah Setelah seluruh kegiatan yang kami jalani hari ini Kiranya kami dimampukan Untuk hidup seperti firmanmu Kami mengutamakan kejujuran Kami mau hidup jujur Dan kami mau mengatakan kebenaran Pakailah kami Untuk menjadi juru bicara Tuhan Menyatakan kebenaran di tengah dunia ini Terima kasih Tuhan untuk kasihmu Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu Kami serahkan hidup kami semua Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudara yang dikasih Tuhan Kiranya kebenaran firman hari ini Memampukan kita Untuk berkomitmen di dalam kejujuran Dan menyatakan kebenaran setiap waktu Selamat menikmati kasih Tuhan hari ini Melepas lelah dalam kasih anugerahnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati